Halo guys, aku baru beli iPhone 5s yang aku pakai ini, kebetulan baterainya kan kecil, nggak kayak Xiaomi Redmi Note 3 Pro yang aku punya, jadi kalau dipakai ngevlog, si iPhone ini memang cepat habis baterainya, gitu guys. So, aku butuh powerbank atau powercase, niat sih beli itu, cuman kemarin tuh punya ide gimana ya, kalau misalnya Xiaomi aku bisa ngecas iPhone gitu kan, jadi berfungsi kayak powerbank gitu. So, kalau kalian punya Android kayak aku yang baterainya gede, ini 4000 mAh, kalian bisa gunain si Xiaomi ini jadi powerbank. Caranya sangat-sangat simple sekali. Oke guys, untuk menyambungkan kedua hape ini, kalian butuh kabel USB OTG seperti ini. Juga kabel charger USB kalian, berubah aku pakai iPhone, jadi ini lightning kabel, USB ke lightning kabel. Dan ini kenapa susah fokus ya, saudara-saudara. Oke, nggak apa-apa. Oke, caranya sangat mudah guys. Ambil Android kalian, terus colokin kabel OTG-nya ke lubang charger. Nah, Android ini adalah hape yang bakal jadi powerbank. Nah, berhubung aku pakai iPhone, colokin kabel lightning-nya ke colokan charger iPhone. Nah, nanti ini bakal jadi hape yang bakal di-charge oleh si Android. Nah, langkah selanjutnya adalah, tinggal colokin aja si USB-nya. Cus! Nah, nyalakan. Udah guys, kita bisa lihat si iPhone lagi di-charge. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat langsung setup-nya di sini. Ini, ini terlalu fokusnya. Kameranya emang rada busuk. Nah, kita bisa lihat si USB OTG-nya udah disambungin ke lightning kabel. Sini, sini, tuh ini lagi nyambung. Nanti bisa kelihatan kalau misalnya si baterainya dia berkurang untuk mengisi iPhone ini. Gitu guys, ini 55% ya. Kita tunggu. Tunggu-tungunya berapa jam? Oke guys, sudah aku tunggu beberapa waktu. Si Android jadi 86%. Dan di iPhone jadi 57%. Jadi ada peningkatan. Di sini ada pengurangan dan di sini ada peningkatan. Jadi guys, bisa kalian lihat Android aku ini sudah berhasil men-charge si iPhone. Jadi kalau kalian punya Android yang nggak kepake atau misalnya HP kedua. Dan butuh nge-charge iPhone atau Android lainnya. Kalian bisa menggunakan cara ini. Oke guys, mudah-mudahan kalian suka vlog aku ini. Sedikit tips and trick untuk mengirit biaya tanpa harus beli powerpink lagi. Ini sekarang aku pake. Tuh, kabel yang juga masih nyambung ini. Masih nge-charge. Jadi kalau kalian di luar, enak kan? Maksudnya bisa sambil nge-vlog, bisa sambil ngeliput apa. Bisa chatting atau Facebookan atau apapun. Tanpa harus was-was kalau baterainya ntar tiba-tiba abis. Ini Redmi Note 3 Pro ini kebayang nggak? 4000 mAh bisa nge-charge si iPhone ini beberapa kali. Mungkin 2-3 kali lumayan nggak? Oke guys, kalau suka vlognya jangan lupa klik like. Terus subscribe. Terus share ke temen-temen. Terus apa ya? Pokoknya, mudah-mudahan vlog ini bisa bermanfaat buat semuanya. Oke guys, tetap kreatif. Tetap do it yourself. Sebelum yourself diduitin. You soon. Aku hampir lupa guys. Untuk bisa menggunakan fitur ini, Android kalian harus udah support USB OTG. Jadi nggak bisa sembarang Android. Jadi mungkin yang baru-baru udah support. Kalau yang jadul-jadul mungkin maaf. Habisah. See you guys. You soon. Bye-bye. 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 Terima kasih.